Halo semuanya, apa kabar? Pertama-tama kenalkan, nama saya, saya Winata dari kota Surabaya. Apa kabar semuanya? Halo, halo. Halo, baik Winata. Nah, coba saya sih, teman-teman ada siapa saja. Ya, coba ada Bapak Andri. Ya. Halo. Selamat malam, Pak. Apa kabar? Baik, Pak Winata. Selamat, Pak. Yes. Ada Ibu Soni Rawati. Selamat malam. Selamat malam. Selamat malam, Winata. Selamat. Baik. Ya, selamat ya, Bu. Semangat, semangat, Bu. Semangat. Ya. Ya, siapa lagi? Ada Ibu Hidawahida. Nah, apa kabar, Ibu? Selamat malam. Selamat malam. Apa kabar, Ibu? Selamat kenal, ya, Bu. Saya dari Surabaya, Ibu. Saya dari Makassar. Woy, Makassar. Enaknya orang yang gini, Winata di Surabaya dan di Makassar, ada yang di mana ini. NTT, di mana pun. Wah, itu ada Ayu dari Makassar. Wah, keren, keren, keren. Nah, topik pada malam ini, kita membahas semua langsung. Bisa enggak ya? Banyak orang berpikiran untuk langsung lah, untuk awet muda, itu membutuhkan bagian tinggi lah, terus ribet lah, terus ya pokoknya menantang lah. Nah, topik kita pada malam ini, nanti mungkin teman-teman selesai sudah ada pertanyaan, silakan ditanyakan, nanti kita akan berusaha menjawab. Caranya gimana? Itu ada kolom chat, nanti ketika ada chat, tertanya-tanyanya, adik-adik saja di mana, tanyakan aja, sesuai dengan topiknya pada malam ini. Nah, sehingga kita mulai, pada malam ini, Winata enggak sendirian, Winata ditemani seorang sister, juga dari Surabaya. Silakan, sis, perkenalkan diri. Tapi kita mau, Pak. Ini semangatnya. Nggak, nggak, nggak berani lupa. Silakan, sis. Sayang Denny dari Surabaya, thank you banget sudah hadir sini semua, belajar bersama kita, tentang bagaimana supaya sehat, something, awet muda, siapa yang enggak mau. Apalagi pas reuni ya, kita reuni, dibilang, aduh, koko Winata kok seperti titi, tambah muda, tambah muda gitu, happy tau, happy, happy. Oh, ini juga tau. Iya, tapi enggak bisa dipungkir ya, memang semakin berjalannya usia kan, mau enggak, mau memang masih kelihatan tua ya. Iya, tergantung sama diri, tapi kebanyakan yang Winata tau kan memang usia itu, intinya teman-teman, gimana gitu. Lihat siapa video ini, supaya kamu tau, enggak semuanya seperti itu. Lihat video ini dulu. Nah, sebentar ya. Nah, inilah menantarnya. Nah, sip. Her name is Carolyn Hartz. She is from Australia. When you see her for the first time, you are very likely to be confused about her age. Why? Well, it's because her body shape can be misleading. But facts say that she is 70 years old. In fact, Carolyn Hartz turned 70 in July, 2017. As a result, people are lost for work by her unbelievable body shape. This makes it so hard for anyone to imagine her real age. Carolyn Hartz says she takes foods containing no sugar. As a matter of fact, she has gone without sugar for about 28 years. Can you imagine that? 28 years without sugar. That's amazing. But does this mean she doesn't like sweet things? Far from it. Carolyn Hartz replaces sugar with xylitol. What is xylitol? Xylitol is an all-natural sugar-free sweetener that tastes like sugar, but not sugar. Carolyn Hartz exercises bergeny. She also enjoys sweet food in life. But remember, those foods do not contain sugar, but an all-natural sweetener. and valid all. Umur berapa tadi? 70? 70 itu tahun 2017 loh. Berarti sekarang 74? 70 kayak gitu? Iya. Wow! Nah kan? Nggak semuanya yang umurnya semakin bertambah, terus habis gigi mukanya jadi kelihatan tua dan lain-lain itu, tergantung sama bagaimana kita menjaganya. Nggak harus. Malah ada yang mungkin ya umurnya masih muda, tapi kelihatan tua mungkin banyak. Banyak, banyak, banyak. Tapi orang-orang seperti ini ada, bukan ada. Karena tahu bagaimana caranya atau bagaimana menjaga pola hidup mereka. Ternyata memang ada ya, dan bisa ya ternyata itu ada buktinya. Bisa lah. Nah, sebenarnya loh sis, muda itu apa sih? Mudah. Yuk, kita lihat yang satu ini. Semua orang itu kan kepinginnya tuh biang. Yang itu macam-macam ya, tiap orang akan berbeda. Tapi let's say kita semua kepinginnya sehat, langsing, dan awet muda. Jadi yang itu sebenarnya, nih, vitalitasnya bagus, semangatnya juga bagus, menawan, gagal, percaya diri. Itu mudah. Semuanya pengen seperti ini kan? Yes. Nah, tapi seiring waktu, faktor hidupnya dan tubuh itu mempercepat penuhangan. Ini kita lihat ya. Sama-sama supaya kita tahu apa sih sebenarnya yang membuat proses penuhan dini. Jadi papanan sinar matahari, segitu tekanan hidup, masalah kesehatan, kehidupan kerja yang sibuk, itu salah satu pengaruh ya untuk tubuh dan semuanya menjadi proses penuhan dunia makin cepat. Papanan matahari itu tanpa kita sadarin. Tiap hari kita kenal matahari, memang sih kita gitu ya, vitamin D. Tapi kita juga harus tahu seberapa banyak gitu. Kita kenal matahari, luar, pakai sunblock, dan lain-lain. Nah, intinya kita harus tahu bagaimana menjaganya. Nah, jadinya kalau semua itu tidak dijaga, semuanya kita nggak sadar, itu terjadi penuhan dini. Makanya bukan banyak orang ya, ada di beberapa orang yang umurnya masih sekian, tapi kok kelihatannya umurnya lebih tua dari kelihatan dari umurnya. Tapi ada banyak orang juga yang bisa dengan umurnya yang lebih, tapi kelihatan awet muda. Nah, ini perubahan di tubuh nih. Sadar nggak kita? Dulu baru lulus, segitu. Dua tahun kemudian, empat tahun kemudian, sepuluh tahun kemudian, kalau bagi cewek itu kalau habis melahirkan. Tapi ini real loh ya, ini memang kenyataan kayak gini ya, yang tapak ini. Betul, kenyataannya memang seperti ini. Walaupun tidak semua orang seperti ini ya, tapi kebanyakan orang akan seperti ini. Merasa nggak? Ya, merasa. Skip aja, skip, skip, skip. Nah, ini fakta obesitas ya, di dunia. Ada beberapa negara yang kita ambil dari beberapa badan yang supi tentang beberapa persen fakta dari obesitas di dunia. Malaysia, 51, USA, kita ada di Afrika Selatan, New Zealand, Bulgaria, Indonesia. 28 persen dari Indonesia, banyak loh ya. Banyaklah. Karena kita bisa lihat ya, faksanya, penyakit epidemi global itu, yang pertama, penyakit jantung dan kardiomaskular. Ini penyebabnya dikurangkan darah tinggi. Satu lagi yang kita lihat. Obesitas. Jadi, nanti kita akan lihat ya, dari 10 ini, sebenarnya faktor yang paling menunjangnya itu obesitas. Stroke, itu ada lagi obesitas. Terkaman darah tinggi. Obesitasnya ada. Penyakit saluran pernafasan. Penyakit penopo, penutupi. Penuaan, penyakit Alzheimer. Penuaan, genetik, dan... Apa cerita-cerita? Jangan bicara. Ini yang kelima. Ini lagi diet. Juga ini. Ini salah satunya juga obesitas, juga keturunan diet. Nah, rata-rata ini obesitas nih. Oke. Kita lanjut lagi ya. Enam, kanker. Itu virus. Obesitas. Alkohol. Ya kan? Yang ketujuh. Diabetes. Itu juga sama. Ada obesitasnya juga, kan? Kedelapan, memang kecelakaan. Itu ada hubungannya dengan tadi yang kita bicarakan ya. Salah satunya adalah tekanan hidup, trauma, dan psikologis. Itu ada yang tadi kita bahas. Kenapa terjadi penuaan ini? Gara-gara salah satunya adalah tekanan juga. Kesembilan, penyakit linjal. Sebenarnya itu obesitas. Ke sepuluh, ini TBC, itu virus dan bakteri. Jadi ini sepuluh penyakit. Rata-rata obesitas. Jadi, 70 persen penyakit itu terhubungannya dengan 70 persen. Banyak juga itu. Kita harus tahu obesitas di sekitarnya, itu bukan masalah cuma diet tidak sehat dan kurang olahraga. Bukan cuma itu saja. Tapi kita harus tahu apa itu, selain kita tidak olahraga, selain gaya hidup yang kurang baik, itu karena metabolisme tubuh yang makin melambat. Kita harus sadar bahwa dengan bertambahnya umum, memang metabolisme akan melambat. Benar, sebenarnya setelah Winata, kalau kita bertambah usia, memang metabolisme menurun. Iya, saat ini. 1-2 persen per dekade setelah usia 20 tahun, itu metabolisme makin melambat. Terus penurunan masa otot itu hingga 8 persen per dekade setelah usia 40 tahun. Jadi, akhirnya apa? Peningkatan masa lemaknya. Jadinya menyebabkan apa? Peningkatan sampah seluler. Sampah maksudnya toksin-toksin di tubuh. Kita kan makannya sudah tidak tahu apa yang dimakan. Dan secara tidak sadar, pembuangannya kita tidak tahu apakah itu lancar, bagus, terbuang semua. Akhirnya di mana? Jadi, sampah selulernya naik, penurunan produksi energi selulernya menurun, pembentukan ototnya diatur. Jadi, sampahnya tambah banyak, terus habis itu energi dan ototnya turun. Jadi, ini yang terjadi pada kebanyakan dari kita semua? Iya, dan kita harus sadar itu. Jadinya tubuh jadi menua. Badannya muda, pengennya muda. Tapi tubuhnya menua karena kita tidak sadar bahwa, bukan kita tidak sadar, kita tidak aware intinya. Bahwa sebenarnya kita harus memperhatikan penyebab-penyebab ini. Dan itu kembali lagi ke gaya hidupnya kita. Bagaimana? Kuncinya apa? Ini kunci ini. Tidak dikasih kuncinya. Gampang banget ini. Tapi, jadi kuncinya ini? Iya. Detox. Kan ada sampahnya. Nah, harus diguang kan? Oke. Detox. Kemudian, energi itu kan harus di tingkat, bukan di tingkatnya, harus berproduksi terus. Jadi, produksi energinya itu harus ada. Sehingga juga produksi otot harus ada. Nah, otot itu, kenapa kok penting? Nanti kita sama-sama dengar sharing dari satu orang. Ada sharing. Keren loh ya, terlebih malam ini. Sekali lagi, bagi teman-teman atau Bapak-Ibu yang mungkin ada pertanyaan seputar acara ini, jangan lupa nanti di-chat ya. Nanti kita akan coba menjawab dari yang praktisi ya, yang udah mempraktekan. Tapi gini loh, sis, kebanyakan ya, yang pengen awet muda langsing itu para wanita. Pria-pria seperti binata, seperti mungkin ada siapa? Ada Bapak Jimmy, ada juga Bapak Andri. Nah, mungkin kita kurang-kurang care, kurang care terhadap awet muda dan kelangsingan tubuh. Laki-laki? Iya sih, cuma nggak semuanya, nggak semua laki-laki itu seperti itu, nggak banyak kok sekarang yang mereka aware bahwa kesehatan, langsing, dan awet muda itu penting gitu loh. Nih, saya tunjukin, habis ini saya tunjukin satu video bahwa mempraktekan bahwa laki-laki itu ada gitu loh, yang mulai banyak memperhatikan kesehatan. Mereka juga pengen awet muda, kepingin sehat, kepingin langsing, kayak yang tadi itu Karawai, itu kan juga sama kan, dia tahu gitu loh, bagaimana caranya supaya dia tetap metabolismenya bagus, salah satunya, dia itu mengurangi, bukan mengurangi ya, dia tidak mengonsumsi gula. Nah, untuk yang satu ini, saya pengen nih, share satu video. Mungkin bisa dibantu sih. Sampai jumpa di video game company, Take 2 Interactive, which owns such hits as Grand Theft Auto. Now he's sharing his 90-day plan Terima kasih telah menonton! 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 dan secara fisiknya itu adalah 11-12. Betul ya? Kayaknya kakak adik banget gitu ya. Dan saya melihat memang dari kesininya tambah lama tambah muda. Betul ya? Karena saya idola banget. Karena saya idola banget dan saya terinspirasi dengan melihat bentuk tubuhnya, kemudian tambah lama kesininya kok tambah muda. Nah ini ada satu lagi. Ini siapa? Pulang Guritno. Pulang Guritno. Saya perlihatkan ini yang Indonesia-nya, yang produk Indonesia-nya. Bahwa kalau kita lihat ini usianya juga bukan usia muda loh Mulang Guritno ini. Tapi juga 11-12 dengan putrinya. Dan ini bisa. Dan setelah saya perhatikan, kuncinya mereka itu setelah saya searching di Youtube adalah dari pola hidupnya yang sehat. Jadi satu paket dengan yang namanya olahraga dengan pola makannya itu yang dijaga, yang diperbaiki. Kalau saya lihat tadi sharingnya dari si Ang tadi itu juga sama. Dari yang 71 tahun kemudian dia betul-betul tidak mengkonsumsi gula. Gulanya gula yang baik gitu ya. Sama yang tadi yang videonya Yung-Yung tadi itu, itu juga sama. Usia 61 tahun. Tapi dia exercise yang namanya berolahraga. Itu 40 menit setiap hari dengan makanan yang betul-betul hanya dibutuhkan oleh tubuh secara apa ya? Secara nutrisi yang baik. Dan sehingga kesehatannya juga bagus. Betul nggak? Dan dampaknya kelihatan banget itu usia 61 seperti usia yang belum 40 kalau menurut saya. Nggak cuma hanya wajahnya yang hanya diolesi dengan yang namanya krim-krim tapi juga apa. Kan nggak lucu kalau wajahnya itu kinclong tapi badannya gemuk udah gitu ngos-ngosan naik tangga udah gitu yang namanya mau berkebun aja sudah capek kanan-kiri. Kan nggak lucu. Betul nggak? Karena yang namanya muda itu harus betul-betul muda secara umur boleh nambah tapi wajahnya kemudian fisiknya kemudian kekuatannya artinya kekuatan yang namanya kualitas kesehatannya itu tetap prima. Karena usia mesin manusia yang saya tahu saya akhirnya belajar itu manusia itu mesinnya itu akan terus berjalan secara prima sampai manusia umur 120 tahun. Keren nggak? Nah sekarang oke tahu semua kan sebentar-sebentar siapa yang tahu Brad Pitt? Pasti semua tahu Brad Pitt betul ya? Kenal sih belum tentu ya tapi tahu lah paling tidak ya sebentar ini kenapa ini apa sebentar-sebentar biasa ini kalau malam minggu suka begitu jadi otomatis powerpointnya ini katanya mau istirahat juga ternyata saya tidak mengizinkan dia untuk istirahat ya karena saya malam minggu mau berbagi ceritanya seperti itu jadi kalau saya sharing tentang ini Brad Pitt nggak ada orang nggak tahu Brad Pitt ya tapi kita lihat ya dulu itu menjadi idola idola wanita idola wanita banget ya termasuk saya karena kalau orang menyebutkan nama Brad Pitt itu itu orang tahu semua sebentar ini screen saya ini kayaknya pause nggak tahu kenapa muncul ya muncul Brad Pitt kok di saya nggak muncul muncul foto saya oh iya astaga ini yung-yung ini ternyata ya itu saya itu harapan saya nah kalau kita lihat justru ini kebalikan Brad Pitt ini dulunya kagak banget keren gitu ya tapi siapa yang tertarik yang Brad Pitt paling yang sebelah kanan mikir ya kayaknya bukan Brad Pitt kalau ketemu di jalan ya ya dan ternyata ya semua ini kuncinya kalau saya perhatikan itu ini ya karena pasti pola hidupnya itu nggak sama seperti yang video tadi itu betul nggak nah sesuai dengan tema kita hari ini adalah saya juga lagi belajar lagi berproses gitu ya nah tema kita hari ini adalah bagaimana hari ini kita harus tambah sehat kemudian tambah langsing dan tambah muda bukan hanya awet muda tapi tambah muda nah ternyata yang namanya menuju sehat langsing dan awet muda kita harus tahu dulu kenapa sih badanku gemuk gitu ya kenapa kok saya makan sedikit rasanya kok berat badanku ini kok tambah naik gitu ya sebenarnya kalau mau jujur kita tahu kok kalau mau jujur-jujurnya penyebabnya apa nggak perlu yang namanya harus datang ke dokter atau yang namanya konsultasi kita pasti tahu ya kalau kita mau jujur olahraganya kurang magretnya tinggi apalagi PPKM pelan-pelan tambah montok ya pelan-pelan kasih kasih melar gitu ya nah karena pasti tahu iya PPKM ini aku rasanya males gerak apalagi namanya apalagi pakai duster enak banget gitu ya tapi ya kita tahu semuanya itu makanya saya kutip ini ada satu apa sebentar ya ada satu artikel ya dari Hippocrates artinya saya bukan hidup di masa Hippocrates ya Hippocrates ya Hippocrates waktu itu disini ada kutipan mengatakan bila seseorang ingin menjadi sehat sekali lagi sehat sudah dengan tema kata hari ini kita harus menanyakan terlebih dahulu kepadanya artinya kepada diri kita sendiri apakah saya siap untuk menghilangkan semua sumber penyakitnya itu artinya yang membuat tubuh kita tidak sehat ya hanya dengan cara itu bisa terbantu karena kalau hal ini kita tidak mau accept atau kita tidak mau jujur dengan diri kita sendiri apapun caranya kita gak akan pernah bisa setuju gak nah ini dulu kuncinya ini dulu jadi kita harus betul-betul sadar penyebab kita gak langsing penyebab kita gak sehat kenapa kita kok cepat loyo segala macam itu kenapa kita harus betul-betul menyadari itu dulu ya karena jalan apapun akan terhenti di tengah jalan kalau kita gak accept hanya pakai jalan pintas itu dulu ya nah sekarang ya yang tadi itu ya karena kan sebenarnya siapa sih gak kepengen yang namanya sehat langsing dan awet muda tambah kesininya adalah bukannya tambah tua tapi tambah muda nah ini ada satu solusi untuk membantu karena kan gini waduh kok diet gula aduh kok harus olahraga gitu ya tapi ini dibantu dengan satu program nah sekarang pertanyaan saya sis Ang sama Yung Yung mau gak dengan cara yang praktis ibaratnya ini ada PT-nya ini adalah jadi kayak penuntun atau pembimbing apa personal trainer yang membantu saya untuk membuat saya sehat kemudian akhirnya langsing dan menjadikan saya tambah kesininya kok tambah muda nah ini ada to be young dengan melakukan apa dibantu dengan eye solution mendukung masa muda anda jadi saya anggap semua disini muda tidak ada yang terlambat kata terlambat termasuk dengan saya ya dan ini caranya adalah yang tadi ya tadi kan sis Ang sudah sharing di awal bahwa penyebab penuaan dini adalah karena apa karena banyaknya penibunan racun di dalam tubuh kita betul gak betul gak yang kedua tadi apa sistem metabolisme yang menurun sejak umur 20 tahun sudah mulai ada penurunan metabolisme saya pikir 40 ternyata 20 sudah mulai turun ya pada saat kenapa kok apa tinggi badan gak bisa naik tapi akhirnya orang-orang semakin banyak makan bukannya masa pertumbuhannya tinggi 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 badan tapi akhirnya jadi melar ternyata dimulai sejak 20 tahun ya setelah itu apa penurunan masa otot sehingga tidak ada pembakaran makanya makan sedikit kenapa kok jadi gemuk gitu ya nah seperti itu nah jangan sampai nanti gini mau go food ah baru pesan makanan sudah berat badannya naik ya belum makan ini tapi baru pesan go food sudah kepikiran nanti ini berat badanku berapa ini ya makan nasi padang tambah paru goreng tambah yang namanya hati ampla seperti itu ya nah ini caranya adalah menargetkan supaya apa kita mengambil mencaput akar penyebab penuaan itu sendiri ya makanya caranya dengan apa ini caranya ya kita perhatikan oke ya dia jalan sendiri tung ya dengan pengobatan dari tanda awal tadi itu mulai apa wih kok ternyata kulitku sudah mulai mengeribut gitu ya kok saya naik tangganya sudah ngos-ngosan ini sudah mulai penyebab dan tanda-tanda kita mengalami penuaan dini dan tanda dan kejala penuaan dini menyebabnya terjadi penuaan nah kan ini kita gak mau makanya kita memberikan satu solusi dengan mengidentifikasi ya penyebab penuaan itu apa sehingga kita betul-betul bisa tepat untuk untuk menumpas ini ya dengan cara apa tiga konsepnya yaitu clean up nutri up dan lean up ya jadi betul-betul kesasarannya untuk kesasaran dari penyebab penuaan itu nah clean up dengan cara apa ya nah ini clean up nah tadi sisankan ngomong penumpukan racun nah berarti racunnya harus dikeluarkan dulu harus dibersihkan dengan cara apa clean up nah cara clean upnya seperti apa nah ini ya yang tadi nah akibat akumulasi limbah dari toksin-toksin ya racun-racun dalam tubuh itu ternyata bisa menyebabkan apa menghambat metabolisme sel ya karena apa terhambat ya banyak racun banyak sampah di situ jadi kalau banyak sampah di situ ibaratnya apa gak lancar ya aliran segala macamnya dan ini menyebabkan karena metabolisme selnya terganggu menyebabkan fungsi sel itu sendiri akan terganggu yaitu fungsi perbaikan selnya detok selnya peremajaan selnya perlindungan selnya akan terganggu sehingga apa mudanya ini tambah menurun akhirnya terjadi penuaan ya seperti itu nah caranya apa dengan cara dibantu dengan dietary fruity juice jadi ibaratnya apa kalau tadi ceritanya kalau saya searching ya Bapak Ibu nanti bisa lihat juga bagaimana pola hidupnya si Sofia Lajuba dan Pulang Guritno dia rajin makan buah dan sayur loh dan setahu saya Sofia Lajuba ini gak makan daging-daging dan jadi ibaratnya itu kayak daging kemudian segala macam yang berhubungan dengan yang namanya apa hidup ya dia gak makan ya makannya buah dan sayur tempe tahu ternyata 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 saratnya simple mau jadi cantik murah ternyata tapi orang enak juga yang makan gituan karena gak semua orang bisa mau seperti itu dibantu dengan ini dietary fruity juice karena ini mengandung buah-buahan dan fiber premium dan ini akan mendetoks racun dan luar biasanya yang dibersihkan itu konsepnya 3C jadi membersihkan darah membersihkan darah membersihkan usus besar dan membersihkan hati karena kandungan yang ada di fiber fruity juice ini mengandung sun fiber inulin kemudian juga adanya psylium khas jadi ini adalah serat serat dan kemudian anti prebiotik yang bisa melancarkan melancarkan pembuangan limbah seperti itu ini kalau saya dulu membersihkan membersihkan darah ini pakai proses yang cukup panjang dan kalau bagi sebagian orang mungkin agak menakutkan ini simpel banget loh tinggal minum ini aja sudah bisa membersihkan darah membersihkan hati kalau saya dulu membersihkan darah maksudnya memberi oksigen ke darah itu melalui proses itu yang ngeluarin darahnya berapa cc habis gitu diproses dengan mesin dimasukkan oksigen habis gitu darahnya dimasukin lagi Wow berarti Ang pernah ngalamin itu ya membersihkan usus besar juga sama itu ada satu proses yang kita pakai mesin untuk membersihkan usus itu loh pakai mesin tidak enak kalau diceritain prosesnya tapi boleh searching tapi ini konsep yang cukup simple minum dengan rutin dan dijadikan gaya hidup karena untuk membersihkan ini tadi darah usus besar dan juga hati keren banget ini jadi memang semuanya sekarang maunya simple jadi biar tidak mengalami seperti yang sis ang alami makanya ini dengan cara simple yaitu tadi dengan fruity juice tadi itu bisa melakukan pembersihan dengan tiga konsep darahnya bersih usus besarnya bersih hatinya bersih keren ini buat saya kalau semuanya ini sudah dilakukan pembersihan limbah manfaatnya apa sih otomatis meningkatkan metabolisme tubuh kita akhirnya berenergi mengurangi penumpukan limbah akhirnya begitu racunnya kemudian limbahnya tadi dikeluarkan otomatis pada saat kita makan makanan yang bernutrisi tinggi penyerapan ke dalam usus ini itu bisa sangat maksimal dan karena fruity juice ini itu terbuatnya dari gula yang aman gula yang aman yang tadi diceritakan sama Caroline tadi itu sehingga bisa mengurangi kadar gula darah kemudian juga bisa menurunkan tingkat kolesterol lemak tubuh jahat dalam tubuh dan otomatis kalau terjadi pembuangan tadi itu karena berat badan kita ternyata juga salah satunya dari limbah yang tertimbun di dalam tubuh dan lemak-lemak tadi dikeluarkan sehingga terjadilah proses penurunan berat badan kan keren sudah bersih semuanya baru berat badannya turun yang kedua adalah apa tadi karena turunnya metabolisme tubuh sehingga yang tadi itu metabolisme tidak bisa bekerja dengan maksimal energinya tidak up makanya cara kedua adalah dengan nutri up caranya seperti apa nutri up ini akan membantu supaya metabolisme tubuh ini berjalan dengan efektif karena pada saat kita ini hidup makanan atau yang dibutuhkan oleh tubuh kita ini adalah oksigen air dan makanan kalau metabolisme ini baik yang tadi sudah dibersihkan tadi itu maka dia akan meningkat energinya akan up kemudian pasti gisi-gisi akan terserap dengan maksimal dan proses pembuangan limbah pun itu juga bisa bekerja dengan maksimal jadi benar-benar lancar bagus banget prosesnya dengan cara apa diterimil sik ini simpel banget dan ini sudah apa sudah benar-benar dipilihkan makanan-makanan yang bernutrisi tinggi yang apa tinggal disek tinggal diminum kita gak usah pusing lagi tinggal gak bingung lagi harus mencari makanan-makanan apa yang baik yaudah dari satu saset milisik saja itu hanya 123 kalori per penyaji dan ini sudah mengandung vitamin mineral protein dan serat makanan yang bagus banget keren banget dan manfaatnya apa kalau nutri-up ini adalah membantu mengaktifkan semua reaksi yang memungkinkan semua nutrisi jadi meningkatkan metabolisme sekali lagi sehingga balik lagi ke cat sayang awal kalau metabolismenya bagus otomatis akan meningkat fungsi-fungsi sel tadi itu jadi detoxnya kemudian perbaikan selnya dan otomatis ini juga imun akan meningkat pastinya nah kemudian cara yang ketiga tadi yang kalau gak mau tambah lama masa ototnya tambah turun makanya makan sedikit tambah tua kok tambah gemuk gitu ya perasaan gak kayak dulu lebu yuyun dulu itu makan dua piring tiga piring empat piring gak apa-apa sekarang gak sampai satu gak sampai satu apa satu piring nasi kok makan sedikit itu udah gemuk nah penyebabnya salah satunya ini yang tadi diceritain sama sisang karena penurunan masa otot karena masa ototnya gak pernah dilatih nah tapi setahu saya otot itu ada dua yaitu otot otot luar otot luar yang kelihatan sama otot dalam yang tersembunyi dan yang dikasih makan ini adalah otot dalamnya ya ya karena otot itu juga ada makanan ada nutrisinya ya saya sedang tidak mengajak ibu-ibu untuk tidak menjadi seperti ini ya tapi membuat ototnya ini ya ibaratnya karena tubuh ini raf apa singset ya singset itu apa ya orang Jawa bilangnya itu singset ya singset ya gak gak gelambir gitu ya karena ada juga orang diet menggelambir kuyuh karena saya dulu pernah lakukan sisang jangan salah saya dulu pernah diet tapi muka saya kuyuh saya kayak loyo gak apa ya kayak kayak gak kayak ini ibu ini kok apa makannya kok kayak orang pulang gisi serius tapi badan saya kurus nah ternyata itu hanya apa dikeluarkan gak tau dikeluarkan apa punya dipaksa untuk lemaknya keluar badan saya memang turun tapi tidak terbentuk otot di situ nah karena otot itu ternyata apa ini adalah sebagai kunci untuk membakar ya untuk membakar tadi itu dan ini akan apa bisa meningkatkan vitalitas otomatis bisa bersemangat ya dan menawan karena singset ya pakai bajunya juga enak banget ya jadinya pede ya seperti itu nah dengan cara apa yang tadi itu di terimilsiknya tadi itu jadi selain meningkatkan metabolisme juga bisa memberikan meningkatkan masa otot seperti itu ya dan kalau ini sudah terjadi ya ini sudah terbentuk maka bisa apa menubuhkan otot yang ramping untuk mengaktifkan mesin metabolik jadi kita makan aman ya dan meningkatkan metabolisme secara maksimal meningkatkan pertumbuhan sel yang sehat ya dan otot itu salah satunya juga bisa menopang yang namanya tulang kita dan satu dietary milsik ini itu setara dengan kalau misalnya tidak mau minum bu dietary milsik tidak apa-apa tapi minumlah dua gelas susu kemudian atau tiga gelas susu gedele atau tiga butir telur atau empat irisan keju kemudian lima alpokat dua cangkir jagut tapi kalau saya memilih ini tapi kan semua pilihan ya karena yang tadi ini ada proteinnya ada vitaminnya ya ada mineralnya ada buah-buahannya seratnya juga bagus semuanya makanya saya maunya yang simple saja bisa saya minum dan minuman ini adalah minuman yang fungsional bisa mengurangi gula darah kadar kolesterol dan lemak tubuh dan ini ada juga bubuk kunyitnya ya yang bisa untuk mencerahkan kulit jadi kalau yang namanya tadi sisang sama bro yung-yung ya jadi kalau sudah terjadi clean up nutri up clean up otomatis bisa meningkatkan kesehatan jantung ya jadi bukan jantungnya malah dipacu akhirnya banyak orang pada saat minum apa obat diet atau seperti ini nutrisi seperti ini malah jantungnya kepacu tapi ini justru apa kesehatan jantungnya bisa lebih meningkat membaik kemudian meningkatkan kontrol gula darah dan manfaatnya ini semua bisa mengurangi tubuh dan kulitnya menjadi cantik karena apa yang kita makan tadi itu tidak mengandung lemak dan gula sama sekali dan juga ada serbuk kunyitnya yang bisa untuk mencerahkan kulit dan ada kolagennya juga seperti itu jadi saya mau caranya lebih praktis lagi dan campuran minuman ini itu bersertifikat GI rendah GI rendah itu seperti yang diseringkan tadi oleh Caroline Hurt jadi dia itu gulanya aman untuk tubuh rendah banget seperti itu jadi GI ini rendah ya sis Ang sis Ang sampaikan ya sis Ang gulanya gula alami ngerti gak ngerti apa GI jadi boleh ya oh boleh boleh karena saya tahu banget ini ya Ibu Ang ini orang yang concern banget dengan kesehatan makanya gak ini ya gak salah ya saya bisa berpartner dengan beliau karena saya terinspirasi jadi menurut saya sih menurut saya tidak banyak orang paham tentang apa itu GLO ini tadi gitu loh biasanya orang diet itu pokoknya bisa kurus aja padahal sebenarnya mereka juga harus memperhatikan tentang ini juga gitu tentang GLO ini tadi karena GLO itu sebenarnya indikator seberapa cepat makanan berkarbon hidrat itu mempengaruhi kenaikan gula darah makanya kalau produk dari ISO ini kan menggunakan gula alami ya seperti yang tadi Caroline itu jadi intinya GLO ini dapat membantu mengendalikan gula darahnya juga karena gula itu kalau sumamanya cepat kan menimbulkan energi gula itu menimbulkan energi kan tapi kalau diprosesnya terlalu cepat apalagi untuk orang-orang yang diabetes itu gula darahnya dikotipkan nanti menaik melonjak kalau yang ini ISO ini aman untuk orang yang diabetes berarti anak teman saya kan ada kayak autis itu kan tidak boleh berarti cocok ini perlu dikonsikasikan cuma sebenarnya karena ini gula alami dan dia itu rendah dan rendah rendah kalori ya hampir 0 harusnya boleh tapi tergantung sama umur dan harus konsultasi juga dengan dokternya cuma banyak sekarang beredar produk-produk untuk slimming untuk menuruskan badan dan lain-lain menurut saya saya sih tidak research sampai gimana ya Bu Yuyun cuma saya jarang sekali mendengar produk-produk untuk slimming itu yang seperti ini yang ISO gini yang GI low nya itu ada dan di-sharingkan lagi sorry Bu Yuyun jadi jadi apa tidak apa-apa jadi komosok justru saya juga belajar ya karena banyak orang hanya berpikirnya kalau mau kurus adalah gimana caranya jalan cepat ya gak memikirkan komposisinya gak tahu gak tahu bahwa nanti efeknya itu juga bisa akhirnya ke ginjal dan lain-lain gak tahu efeknya kalau ternyata jantungnya harus terpicu di situ untuk jadi deg-degan di situ kemudian gak tahu juga tentang gula darahnya ternyata ini J-nya rendah saya sendiri juga baru ngerti betul karena saya pikir bahwa saya harus betul-betul ibaratnya apa ya yang semuanya harus saya makan tawar karena saya pernah diet yang tidak pernah makan gula dan tawar tapi begitu saya minum juicy fruitnya itu manis rasanya enak dan ternyata ini ya termasuk tadi milkshake-nya itu juga ada rasanya jadi gak cuma hanya hambar ada vanilanya seperti itu ternyata mengandung sertifikasi J-nya rendah jadi aman aman sekali keren 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 tak lanjutin ya thank you thank you thank you sis Ang nah ini ada juga ini sertifikasinya beberapa sertifikasinya oh kok balik lagi ke sini bentar nah ini ada sebentar 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 saya balik lagi yang ini nah ini ya nah GE rendah tadi itu ternyata walaupun GE-nya rendah berkalorinya baik karena kebanyakan kardohidrat itu ada hubungannya dengan gula tapi ini enggak dan dia bisa menimbulkan rasa kenyang saya jujur aja minum milkshake sama fruity juice-nya ini kok rasanya tambah kenyang terus ya dan akhirnya bisa membuat manajemen berat badannya menjadi lebih baik nah kalau ini semuanya bisa memberikan manfaat gula darahnya juga terkontrol dan energinya bisa tahan lama enggak loyo enggak loyo itu yang paling penting dan ada beberapa lagi sertifikasi internasionalnya selain GE tadi itu GI GI nah ini ada GI-nya tadi itu GI itu adalah indeks glikemiknya rendah itu dari Singapur jadi kalau sudah ngomong Singapur itu sudah pasti ini ya sudah pasti terjamin karena Singapur adalah termasuk negara yang sangat kepat dengan yang namanya produk kesehatan dan ini adalah juga sertifikasi GMP sertifikasi GMP ini apa artinya proses pengolahannya produk ini itu sudah sangat apa ya termanage dengan sangat baik kualiti kontrolnya itu bagus banget dan juga sudah ada sertifikasi halalnya nah kemudian adalah bebas logam berat kemudian juga bebas mikroba dan bebas gluten nah ini yang tadi yang ditanyakan oleh Yung-Yung ya jadi kalau untuk anak yang kebutuhan khusus bisa aja karena salah satunya adalah anak kebutuhan khusus itu harus yang diasup itu bebas gluten ya seperti itu dan ini akan program ini adalah clean up nutri up clean up akan mengembalikan usia tubuh wah ini keren banget ya dengan melakukan penurunan berat badan jadi gak cuma hanya badannya aja yang turun tapi tetap berenergi bahkan yang tadi usia 71 tahun tadi sama 61 tahun tetap yang namanya apa fisiknya betul-betul luar biasa ya gak di kursi roda gak dilayani karena kan kebanyakan usia segitu kan usia di kursi roda usia ibaratnya jalan aja udah pelan-pelan gak kuat ya dan formalasi penurunan berat badan yang sehat ini itu rendah kalori ya kaya serat saya sudah baca ingredientnya itu betul-betul kaya serat dan rendah kalori ya dengan memberikan nutrisis dengan spektrum yang sangat luas ya seperti itu dan ini ini benar-benar bisa diperhatikan bro and sister teman-teman semuanya ini menarik buat saya ya nah oke disini siapa yang suka makan mie ayam noodle saya penyuka langsung saya angkat tangan ya oke mie ayam atau misalnya dengan apa lagi namanya toppingnya mau apalagi namanya mau daging mau ayam mau apa gitu ya ternyata saat kita makan mie ayam satu mangkok itu sama dengan ekivalen dengan 800 kilokalori bayangin kalau tiap hari kita makannya mie ayam sehari bisa dua kali bahkan katanya mie instan yang jumbo itu suami saya searching itu 1200 kalori nah 1200 kalori itu sudah jatah makan kita satu hari sebenarnya tapi kalau pagi sudah makan mie jumbo siang sudah makan apalagi namanya makan nasi lagi wassalamualaikum berarti makannya sudah berapa ribu kalori ya dan ternyata ya minum tadi misalnya sarapannya di skip ya sarapannya di skip kita gak makan yang namanya mie ayam tapi dengan diganti dengan dietary meal shake kemudian juga ada fruity fruity juice fruity juice ini itu cuman 160 ya 160 kilokalori dan itu sudah mengurangi atau apa ya mengurangi ya menghemat ya menghemat makanan itu kalorinya itu 640 kilokalori itu gede banget ya itu dihemat 600 kilokalori nah kalau gak mau ya sudah gak apa-apa makan mie ayam gak apa-apa nanti saya olahraga gak usah minum yang namanya fruity music atau misalnya fruity juice gak apa-apa ya semua kan pilihan ya nah tapi 640 kilokalori penghematan itu ekvivalen dengan kalau saya harus jadi mengeluarkan 640 itu naik tangga loh naik turun tangga 60 menit mampu gak saya jujur gak mampu jujur saya udah ngomong saya gak mampu lari tanpa henti 120 menit 22 jam lompat tali 5 menit saya sudah ngos-ngosan 45 menit ya mendaki mendaki ayo mendaki gunung 90 menit sekarang saya tantang ke Bromo dia udah ngos-ngosan betul gak ya main pingpong main pingpong 2 jam waduh main pingpong 2 jam gak berhenti ya dan berkebun itu 160 menit 160 menit itu 2 jam setengah loh ya dan itu baru membakar 600 kilokalori ya makanya kenapa kok tambah lama tambah melar ya seperti itu nah isolation ini adalah meningkatkan energi tubuh konsepnya karena begitu yang namanya tadi itu prosesnya ya clean up nutri up clean up otomatis bisa meningkatkan metabolisme tubuh otomatis kalori akan terbakar dengan maksimal begitu kalorinya terbakar otomatis energinya akan meningkat dan otomatis mengurangi berat badan karena lemak-lemaknya juga ikut terbakar jadi gak gak potong kopas gak lemaknya yang berusaha untuk dibakar di situ tapi memperbaiki metabolisme tubuh dulu untuk ditingkatkan seperti itu ya dan ya oke kita menuju ya yang baru tidak ada kata terlambat sisang sama yung-yung ya sama bro yung-yung ya tidak ada kata terlambat bisa mulai dari sekarang tidak ada yang tidak mungkin ya sebentar ya dan ini caranya jadi ini ada panduan ya kalau mau kalau mau ngikutin supaya lebih efektif ya ada program 14 hari sisang ya ini kenapa ya sebentar ya kayaknya kayaknya sebentar malam minggu iya malam minggu ya tapi saya masih ada kan gambar saya ya ada ada ya ini ya nah ini 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 ada panduannya ya panduan 14 hari jadi seminggu ya seminggu itu caranya begini simple banget ya simple banget nah setiap hari ya itu Senin sampai Minggu itu ada caranya ya jadi caranya seperti ini ya jadi ada hari Senin Minggu ya sarapan ya jadi Senin Rebo Jumat ya jadi Rebo Rebo Senin Rebo Jumat yang dikonsumsi ini ya jadi hanya boleh makan satu kali di siang makan nasi boleh tapi 600 kilokalori ya nah pagi ya kemudian selas-selas snacknya itu diganti dengan fruity juice udah gitu setelah makan siang ganti dengan fruity juice lagi makan malamnya diganti dengan milkshake ya nah itu 3 hari ya 4 harinya adalah caranya seperti ini ya selasa berarti selasa Kamis Jumat Sabtu ya nah artinya adalah pagi itu sarapannya dengan milkshake kalau gak mau milkshake boleh roti atau boleh makanan ringan snack ringan boleh ya udah gitu ditambah dengan juice nah udah gitu siangnya makan siang udah gitu minum juice lagi makan malamnya boleh tapi ringan snack ringan ditambah lagi dengan minum dietary music ya ini panduannya buat saya membuat saya lebih simple dan ada arahannya sisang ya jadi tidak membuat saya repot justru ya jadi membuat saya kayak gini terarah jadi gak perlu harus konsultasi apa sudah ada panduannya seperti ini jadi bisa memudahkan saya ya nah bagaimana cara penyajiannya oke saya tunjukkan ya caranya kalau untuk fruity juice ya sama keluarkan air ya air jingin lebih enak ya tapi caranya ada dikocok ya atau di shake ya di shake seperti ini ya di shake secara manual ya nah kemudian kalau nah simple ya sip ya nah kalau untuk milkshake apa milkshake shake-nya juga sama bisa yang tadi seperti itu tadi atau pakai otomatis check ya boleh nah keren kan simple kan nah tinggal shake shake selesai nah ini beberapa program 14 hari ya kita perhatikan sarannya nanti kalau sudah ikut program ini beli timbangannya yang lebih lengkap ya jadi gak cuman hanya lihat berat badan tapi juga ada bisa apa menunjukkan usia tubuh anda kemudian juga bisa merekam lemak visceral anda sama lemak tubuh anda secara keseluruhan lemak visceral ini kalau gak salah ada lemak yang ada di perut ya lemak yang ada di perut dan program selama 14 hari setelah disampling dari 90 peserta usianya 25 sampai 60 tahun itu dia mengalami penurunan badan hampir 3 kilo usia tubuhnya juga 2 tahun ya lebih muda kemudian lemak visceralnya itu turun minus 3 ini gede loh ini gede banget betul ya Bu Ang ya karena gak gampang ini ya dengan 14 hari bisa minus 3 ini luar biasa ya karena normalnya itu antara 1 sampai 9 kalau gak salah ya nanti diukur sendiri kemudian lemak tubuhnya di minus 1,5 ini juga luar biasa ya dan ini beberapa ya ini beberapa Bapak Ibu perhatikan yang hadap depan dengan hadap depan ya nah hadap depan ini ini adalah program 19 ke 1 berarti berapa ini Bu Ang? 2 minggu ya 2 minggu progres ya 2 minggu ya lemak tubuhnya minus 3 berat badannya 2,5 kilo lumayan ya lumayan banget ya usia tubuhnya minus 4 dari berutnya yang gendut ya jadinya seperti ini lumayan banget kalau pakai baju udah pasti beda banget ya nah ini juga ya ini juga lebih ini ya lebih ekstrim ya nah ini juga ini kalau gak salah 16 hari jadi tanggal 11 16 ya Bu Ang ya 16 hari ini yang kelihatan di samping ya di samping ini kelihatan ya kempes kempes banyak ya kempes banyak nah ini ya ini ini memang gak terlalu gemuk banget ya tapi perutnya di perut lumayan ya tapi setelah minum selama berapa hari ini ya 14 persis 14 ya ini sudah kempes kayak gini ya nah ini ini bantu banget nih kalau pakai baju apalagi pakai baju pesta ya AI-AI pun juga gak kalah semangat ya karena tidak ada kata terlambat ya ini 14 hari juga AI-AI ini ya nah kelihatan lebih lebih fresh wajahnya lebih fresh ya dan pasti otomatis lemaknya juga berkurang di situ ya dan ini juga ya ini orang Indonesia asli ya ini adalah foto dari ya gak perlu disebutkan nama ya yang jelas kita semua kenal sebenarnya ya dan beliau waktu itu dapat tester juga karena ISO ini baru launching tanggal 27 kemarin di Indonesia dan ternyata ISO memang ibu ini betul-betul badannya sudah bagus beliau sudah program untuk mengikuti pola hidup yang sehat tapi ditambahkan dengan minum ISO selama 14 hari merasakan ototnya lebih kencang dan terbentuk di situ kelihatan dari perutnya betul ya sis Ang ya ya ini yang penting ya ini penting banget otomatis pembakaran tubuhnya juga luar biasa jadi di kantor di perjalanan olahraga dimana saja bisa langsung tinggal shake-shake minum shake-shake minum ya karena begitu apa peperutnya kenyang udah gak lagi ketarik ya ada makanan apapun sudah lewat aja ya dan ini ada ya jadi balik lagi kalau orang mau sehat oleh Thomas Edison sudah lama ya saya gak hidup di zaman ini ya saya kutip aja dari artikelnya jadi Thomas Edison ini mengatakan dokter di masa depan itu gak akan menyembuhkan manusia dengan obat ini yang paling penting tetapi akan menyembuhkan dan mencegah penyakit dengan nutrisi yang baik dan benar jadi balik lagi konsepnya yaitu adalah nutrisi yang baik tapi nutrisi apapun yang baik tapi kalau racunnya banyak nimbul sama aja jadi di ISO ini happy banget karena lengkap ya dan ini juga ada hipokrit juga ngomong bahwa let food by the medicine and medicine by the food jadi artinya makananmu adalah obatmu gak ada obat yang lainnya ya makananmu itu gitu ya jadi intinya adalah dari apa yang kita makan mulut ini loh apa yang kita masukkan di mulut dengan yang namanya membentuk masak otot ya supaya badannya tetap bisa metabolisme dengan lebih maksimal ya seperti itu dan Ang sama Yung-Yung ya sebenarnya gini saya gak sebenarnya awalnya saya tidak membuat keputusan untuk ikut program ISO ini karena saya pikir sejak saya pandemi ya sejak beberapa tahun yang lalu saya sudah aktif untuk apa ya membuat keputusan untuk saya rutin olahraga ya pagi itu minimal setengah jam 45 menit gitu ya tapi masa pandemi ini saya tetap yang namanya aktif karena saya bisa treadmill di rumah dan itu lumayan banget buat saya jadi saya pikir karena baju saya juga sudah oke gitu ya sudah mulai oke lah gitu ya jadi saya pikir enggak lah gak ikut program apalagi namanya ISO inilah ya tapi begitu melihat konsepnya bahwa apa membuang racun gitu ya kemudian juga meningkatkan metabolisme dan juga meningkatkan masa otot itu saya gak bisa nolak saya langsung oke saya mau ambil gitu ya dan ternyata pada saat saya ambil dan saya memutuskan untuk ikuti program ini menjadi lifestyle saya so misalnya itu loh pertama awalnya itu kan saya minta suami saya yang wah ikut ya program enggak aku gak mau gak mau wah kayaknya susah ini makan dibatesin ini gitu tapi begitu ikut denger gitu ya ikut denger konsepnya seperti ini eh ternyata dengan sukarela aku mau pesenkan gitu nah pengen tahu ceritanya seperti apa biar beliau aja sendiri yang sharing karena biasanya suami itu gak bisa dipaksa ya oke saya mau langsung aja sharingnya dari suami saya silahkan keren ini mana ini Pak Nanda nah suaranya kok kecil suaranya gak dengar Pak Nanda masih gak kedengaran Pak Nanda tetap gak dengerin gak dengar suaranya Pak Nanda halo halo ternyata kesalahan di saya bukan bukan di laptop ya kirain di telinga ya di telinga para audiens oke lihat senyumnya aja sudah gimana gitu sumberingat gak saya terinspirasi sama bro Yung ini sama-sama menginspirasi Pak Gita Pak kalau tadi lihat video kan orang apa six pack ya kalau saya still one pack sama satu klub sama suami saya Pak Nanda jadi kenapa ya saya memutuskan ikut program ini tentunya sebenarnya sederhana ya saya ingin sehat itu yang pertama tapi awalnya memang saya namanya diet itu kok susah ya gitu loh kok susah gitu loh tantangannya terlalu besar gitu loh melihat lingkungan kita kalau ya pada saat kita masih di kantoran ya kan entertain orang segala macam diajak kesana kemari kayaknya kok aduh kalau kita gak ikut rugi ya gitu ya kan terus kadang kan paradigma orang kan wah kalau semakin gendut kan semakin makmur Pak loh ternyata semakin gendut makmurnya ya penyakit jadi awalnya kan dulu kan memang istri saya pernah ikut program diet ya dan saya lihat kok 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 susah gitu loh kok susah nah itu yang itu juga menjadi aduh kalau saya ikut-ikut begini apa seperti itu nanti jadi tapi setelah saya melihat ISO ini ternyata yang paling menarik saya itu yang 3C nya yang bagaimana membersihkan membersihkan darah kemudian membersihkan apa usus kemudian membersihkan liper ya kan nah saya jadi berpikir gini loh mungkin jadi memang ya setiap tahun saya check up yang selalu menjadi tanda dokter itu apa overweight selalu overweight nih nah disitu rekomendasinya adalah diet dan olahraga nah kalau kantoran kan memang susah nih kalau diet sama olahraga waktunya kadang kan apalagi olahraga tapi memang kembali lagi bahwa kalau kita menginginkan sesuatu yang lebih baik memang keputusannya ada dari kita sekuat apa komitmen kita untuk melakukan nah akhirnya saya memutuskan saya ikut saya coba karena saya lihat ini kok simple ya agak simple gitu loh dan saya termasuk orang yang kalau diet itu kan makan sayur-sayuran nih ya kan pola makannya kan banyak sayur nah saya orang yang paling minim dengan sayur jadi kalau disuruh makan sayur itu milih sayuran saya itu terbatas banget gitu nah tapi kalau dengan adanya ISO ini kan itu sudah dimix ya masuk disitu jadi tanpa saya melihat bahan bakunya ya tinggal saya telan aja kan dan ternyata memang yang saya rasakan selama ikut saya ikut ini mulai hari Senin tanggal 2 sampai tanggal 7 nah kebetulan saya itu mencoba melihat ada gak progres dari hasil ini dan ternyata ada beberapa yang saya catat ya selama 5 hari itu ternyata tadi yang disampaikan yang di apa yang dipresentasikan tadi berat badan saya turun walaupun belum ideal walaupun belum ideal karena kan gampang lah kita apa rumus ideal berat badan dibandingkan terhadap tinggi badan tinggi badan dikurangi berat badan dibagi sekian gitu kan bisa ketemu kan nah tapi yang saya saya cukup surprise loh dalam 5 hari kok lumayan turun gitu 1 kilo lebih wah ini luar biasa menurut saya dan juga ternyata body fat saya itu mengalami perbaikan mengalami penurunan dan itu saya saya ada catat broyong saya ada catat nih kemudian visceral fat saya juga mengalami perbaikan jadi ternyata saya bilang dengan menggunakan ISO ini ternyata tidak semenakutkan yang saya bayangkan tapi hasilnya oh luar biasa loh gitu dan ini bagaimana kalau akan saya terus saya teruskan gitu karena memang saya sangat menginginkan masa depan saya itu ke depan saya menjadi lebih sehat lagi dan yang lebih luar biasa ada partner saya nih ada pairing saya nih selama diet ini jadi saran saya bagi Bapak Ibu yang pengen menjalankan program ini ajaklah pasangannya mantap semakin asik gitu loh karena ada yang saling mengingatkan gitu loh jadi contohnya gini bro Yung sisang mah saya kok pengen makan ini oh gak boleh pak ntar lagi jadi ada yang nah kalau dia gak ada kan bisa saya curi-curi nih jadi jadi itu yang luar biasa jadi menurut saya jusnya mau milkshake nya milkshake nya ini ini yang paling saya suka karena apa karena milkshake nya rasanya saya suka rasa vanila tidak plan tidak apa itu saya suka ada rasa dan ternyata manfaatnya luar biasa juga dan jusnya wah ini seger banget gitu seger apalagi sedikit dingin gitu kan karena rasanya ya nanas jeruk ya ini seger pada saat jam siang istirah antara pagi dengan siang kita minum itu waduh apalagi habis habis olahraga ya enak banget gitu loh jadi menurut saya keputusan yang saya ambil ini saya yakin ini akan memperbaiki pencernaan saya akan memperbaiki metabolisme saya menjadi lebih baik lagi keren keren itu sih bro yung sisang keren thank you thank you sukses keren panutan 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 ayo bro ang kita balapan balapan positif balapan positif apalagi kalau jusnya itu kayak air dingin enak banget minuman biasa udah sehat seger jadi keren banget bagus dan gampang sih dia kan saset bukan botolan jadi kemana mana gampang kita bawa sasetnya berapa kan dua sentuh sehari kan dua yang untuk milkshake dua yang untuk jus sudah aman kemana-mana pun bisa kita minum kita bawa botol gede gitu kalengnya gitu kan simple banget kan simple thank you thank you panadar terima kasih panadar thank you thank you wah happy itu jadi saya juga ikut happy karena keputusan gak harus paksaan dari saya tapi kalau dengan suka rela walaupun suka nanya gini jadi hari ini boleh makan roti boleh boleh sama-sama Bu Yuyun saya waktu mendengar tentang ISO ini selain saya mikirnya buat diri sendiri juga karena penting karena menurut saya ini jadi harus jadi lifestyle bukan berarti kurus terus habis gitu kita boleh makan seenaknya seringkali kan orang seperti itu tapi sebenarnya bukan menurut saya menurut saya pribadi itu bukan satu lifestyle gaya hidup yang memang harus dimaintain makanan karena apa yang masuk ke tubuh kita apa yang terjadi dengan ini dengan appearance kita akhirnya saya minta suami saya si Jimmy si Jimmy kan overweight-nya over kalau ditimbang itu sudah masuk obesitas sudah sudah kayak gitu nah kan kalau apa ya minta dia untuk diet yang apa ya olahraga yang padahal tadi bilang ya pasti jawabannya susah nah akhirnya saya bicara dengan dia sharing sama dia bahwa ini apa ya ISO ini satu program yang cukup bagus ya yang simple bagus membersihkan membersihkan namanya obesitas pasti kan toksinya juga banyak kan Bu Yuyun jadi ini produk yang bagus untuk toksinya supaya dikeluarin terus habis itu turunnya berat badan juga gak apa ya gak ngawur ya maksudnya sesuai gitu loh kan mereka udah punya punya apa itu punya research yang cukup bagus bahwa ini akan menurunkan berat badan secara sehat karena kalau menurunkan badan kan gak ada yang instant Bu Yuyun gak bisa hari ini turun berat badan langsung lima kilos itu kan gak mungkin gitu loh bukan gak mungkin turun seperti itu juga gak baik karena berarti tidak sehat kita kan pengennya yang turunnya sehat yang pertama dilakukan untuk suami saya turunnya sehat karena over weight termasuk juga jadi saya kan berteman sama suaminya jadi pernah kita suatu-suatu jajaran eh kok nyambil nyambil apa nasi tumpeng pagi itu udah makannya tuh yang nasi gitu Bu Yuyun yang masih lagi malam malam pokoknya makannya heboh pokoknya ini kalau berdua ini nah jadinya dengan bertambahnya umur kan tadi yang Bu Yuyun bilang metabolisme toksin dan lain-lain nah seperti yang kayaknya sama lah sama Pak Nander ya kalau kalau laki-laki mungkin ya itu tadi susah untuk disuruh diet olahraga olahraga berat yang tadi 600 kilo suruh lari berapa 642 jam tadi saya sempat cari bukan jogging ya lari 2 jam nah apa lagi kalau catur itu harus berapa hari ya 3 sama catur berapa hari jadi ini solusi yang tepat banget dan Jimmy sudah sudah melakukannya dia willingness ya dia memang sama seperti Manander sayangnya memberikan dia masukan bahwa ya kamu masa mau dengan bertambahnya umur makin tua makin umurnya nambah makin badannya gak bagus gak sehat gitu kan kan yang ngerasain diri sendiri kan jadi akhirnya dia mencoba mulai dari Senin kemarin berat badan turun fatnya juga turun kalau dia pakai dia pakai kalau panander dicatut kalau dia di capture itu di capture habis gitu kayak laporan gitu berat badannya turun berapa pas segala macem ini sebagai apa ya motivasi juga lah ya kalau orang kan kalau turun kan seneng gitu ya motivasi baru lebih sedikit cuma saya bilang jangan sampai nilainya itu jadi motivasi besok kok gak turunnya gimana ini kan kita mau menurunkan badan secara sehat gitu loh intinya seperti itu jadi bagus banget sih si Yuyun juga juga mencoba saya sendiri pribadi juga mencoba karena menurut saya program ISO ini bagus banget bukan masalah kalau menurut saya bukan masalah kurus atau gemuk ya Bu Yuyun tapi masalah kita itu sehat sehat karena ya kalau gemuk itu otomatis memang badannya jadi gak sehat ya karena berat lemak lemak beratnya itu jadinya berat di tulang dan juga di otot menurut saya betul tapi apa ya membuat badan menjadi sehat dan awet muda itu perlu apa ya perlu dimaintain perlu apa ya perlu effort lah perlu sadar juga awareness gitu loh bahwa kita tuh harus melakukan ini dan ISO ini benar-benar menurut saya program yang cukup simple gampang yang Pak Nanda tadi bilang tinggal bawa aja bawa aja di dalam tas kalau kita mau minum tinggal minum ya kan siang kita boleh makan bebas tapi jangan sebebas-bebasnya ya justru macam tapi dengan ini itu kan sebenarnya yaudah gak apa-apa ada toleransi tapi saya gak berani lagi makan yang over gitu ya karena ujungnya dirimu adalah ya apa yang kamu makan ya apa yang masuk di mulutmu gitu dan program ISO ini sebenarnya sangat fleksibel kenapa karena orang kurus itu gak jaminan dia sehat lagi orang yang kurus itu tidak menjadi jaminan dia sehat ya memang secara penampilan lebih kurus oke tapi apakah ia sudah memiliki bebas toksin belum tentu apakah dia sudah memiliki metabolisme yang maksimal belum tentu gitu ya nah ini dibantu dengan program ISO dan program ISO ini memberikan fleksibilitas dimana apa namanya manusia ini kan ada zonal nyamannya sisang betul gak ya nah pada saat ada program mengikuti 3 bulan 6 bulan kenapa akhirnya berhenti di tengah jalan karena apa karena maksa maksa untuk melakukan kebiasaan di luar ya di luar yang nyaman tadi itu makanya enaknya ISO ini dites dulu 14 hari nah 14 hari merasa oke gitu ya dan dia bisa manage oke tapi kalau ternyata badannya gede banget gitu ya misalnya apa 90 kilo 14 hari turun 50 kilo ya gak mungkin tapi bisa dilakukan secara bertahap enaknya disitu ya tapi kalau buat saya saya gini oh ini bagus banget berarti ini bisa menjadi lifestyle buat saya karena ujung-ujungnya kalau yang namanya orang tadi semakin lama semakin muda ya Caroline Hart ya Sofia Lachuba ya kemudian tadi adalah Ulang Buritno orang-orang yang hari ini saya lihat kok badannya bagus tambah muda kuncinya satu kok dia gaya hidupnya ya gaya hidupnya adalah gaya hidup yang sehat dia bergerak makanannya adalah makanan yang betul-betul bernutrisi masuk ke dalam tubuhnya itu sih Sis Ang kalau saya sharingkan ya thank you thank you thank you tapi Yung Yung setuju sama Pak Nander jadi waktu ada produk ini mindsetnya Yung Yung mengerikan ini benar-benar menyeramkan ternyata begitu Yung Yung coba minum ketagihan rasanya enak bakat ini rasa vanila ini eh jeruk jeruk sama nanas keren dan udah diminum sangat mudah dimana-mana yes dimana-mana sekarang kita lihat deh pertanyaan-pertanyaan yang ada di chat kita wah ada komentar nih buat Pak Nander Pak Nander oh Pak Nander tambah celah dan kelihatan lebih mudah wah baru lima hari baru minum lima hari sudah kelihatan mudah dari Ibu Rahayu Ibu Rahayu dari Makassar kita ke pertanyaan pertama ini ada Ibu Francisca Utomo dari Surabaya produk ISO ini apakah aman untuk orang yang ada sakit nah mungkin bisa dibantu dijawab sejauh ini yang pernah saya tanyakan program ISO ini karena bahannya juga aman untuk lambung bahkan juga ada yang namanya zat inulinnya itu juga bisa meningkat prebiotik sebenarnya memperbaiki pencernaan jadi bagus untuk ini untuk lambung jadi gak ada masalah oke semoga terjawab pertanyaan kedua dari Linda Li Linda Li ini kalau gak salah Makassar ya produk ini apa bisa buat anak usia 20 tahun buat penderita hipertensi dan diabetes bisa juga kah tidak ada masalah dengan obat yang diminum akibat penyakit itu nah mungkin bisa dibantu jawab lagi ya 7 tahun sudah bisa ngikutin program ini karena kita tahu semua anak di bawah usia ya maksudnya sudah 7 tahun itu sudah obesitas karena apa banyaknya makanan-makanan sekarang itu yang ada di pasaran ya atau disajikan itu kan manis-manis semua makanya anak sekarang kalau disuruh minum yang plain kan gak mau katanya gak ada rasa karena dari kecil itu dia udah kebiasaan minumnya udah minum milkshake kemudian minum soft drink dan lain-lain yang manis-manis makanya obesitas ya nah aman juga untuk anak 12 tahun dan tentunya juga pasti aman untuk diabetes karena tadi GI nya GI nya tadi itu GI rendah ya dan semuanya tadi yang saya jelaskan adalah bisa mengontrol gula darahnya ya seperti itu karena sebenarnya disini diatur pengaturannya sehingga apa sehingga kalau kita lihat hari selain kan hanya minum milkshake kemudian minum fruity juice siangnya makannya adalah makanan 600 kalori aja ya kalau saya memang sejak saya minum ISO sudah komitmen ya saya kurangin minyak ya saya kurangin minyak betul-betul minimalis ya kemudian sore itu saya diganti dengan fruity apa juice tadi itu malamnya milkshake dan dua fruity juice dua milkshake itu sudah sangat bisa mengurangi konsumsi gula ya seperti itu karena di kunci kayaknya di kunci gitu loh dan percaya sama saya betul karena saya kalau saya pribadi ngerasa dengan program ini saya malah ini malah kualahan makan ya kayaknya kok kenyang terus lah ya ini aja saya belum minum ini loh minum dietary milkshake nya ya tapi saya sudah kenyang jam segini belum minum ya harusnya kan jam 5 jam 6 sudah minum tapi jam segini belum minum karena saya sudah merasa kenyang tapi harus minum karena itu untuk memberikan makanan untuk ini ya untuk otot ya untuk meningkatkan masa otot yang terakhir dari Ibu Rahayu Uskan Sudin apakah bisa mix dengan Alphameta ya bencaranya gimana bisa banget kebetulan tadi yang apa contoh penyajian yang di just tadi secara otomatis itu sebenarnya langsung dicampur milsek dicampur dengan Alphameta nah kalau saya pribadi saya saya ini ya saya jeda jadi saya bangun pagi memang terbiasa dengan minum Alphameta dulu setelah itu nanti baru saya minumnya adalah milsek milsek dieteri milsek karena ada jeda supaya apa supaya gak kebingungan lagi mulut ini mencari lagi kayak kelamaan jeda gitu lah maksudnya kelamaan jeda jadi kalau pagi sudah minum Alphameta jadi biasanya minum milk dieteri itu betul gak suami saya jadi jam 9 baru minum ini minum milseknya jadi makan siangnya jadi lebih more disitu oke terima kasih untuk Yuyun ini satu lagi boleh pertanyaan boleh kalau langsung bertanya boleh loh maksudnya gak harus lewat chat langsung bersuara buka ini dari Pak Jimmy Binal saya kenal rasanya orang ini kalau ikut program ini apakah kita masih kuat untuk olahraga dimana kita biasanya makan daging-daging atau sudah tidak perlu olahraga lagi ya wah ini pertanyaan kayaknya membuat Bu Ang ini happy karena langsung menggugah wah ini olahraga ini berarti membuat keputusan olahraga atau cari celah Bu Yuyun ya mengenai olahraga satu karena memang minumannya ini adalah untuk meningkatkan energi karena metabolismenya diperbaiki justru olahraga itu gak membuat loyo ya jadi tambah apa kalau saya pribadi gak ada perubahan saya jujur mengaku hari pertama ya jadi hari pertama itu memang agak lemes ya karena apa ya karena kebiasaan aja yang biasa dikit-dikit munyah kan enggak dikunci disitu jadi memang hari pertama itu tetap olahraga tapi hari kedua karena efek hari pertama jadinya memang saya belum terlalu forsir olahraganya ya tapi olahraganya saya pelan harusnya kan saya biasanya lari 15-20 menit gitu ya saya gak lari saya hanya jalan cepat aja tapi membuat saya tetap berkeringat ya tapi setelah itu hari ketiga saya normal tetap yang namanya lari lagi ya dan kapan saya boleh makan daging aduh ini diet itu paling enak di dunia tetap boleh makan nasi boleh makan daging tapi di siang hari ya hari ini tadi saya makan daging jangan salah tadi ini hari ini saya makannya adalah makan yakiniku ya saya bikin sendiri di rumah ya boleh gak apa-apa terima kasih Pak Jimmy mungkin sudah terjawab untuk teman-teman mungkin yang masih ada pertanyaan karena terbatasan waktu kita malam ini silakan tanyakan kepada para pengundang ya nah untuk hari ini ada promo nah coba saya share ya promo ini dia nah jadi untuk sampai untuk bulan Agustus ya tanggal 1 Agustus sampai 31 Agustus dengan membeli paket 14 hari ini seperti yang tadi Boyu cerita 14 hari paket ini jadi mendapatkan 2 box milkshake ya sama 2 box iso juice itu seharga 2 jutaan akan mendapatkan free 1 box iso juice sekitar 365 ribu yang paket yang 28 hari ini beli 4 box milkshake sama 4 box juice fruity juice ini akan mendapatkan free 2 box wow dan yang promo yang terakhir ini 56 hari dengan membeli hanya 8 box milkshake dan 8 box fruity juice akan mendapatkan 1 box milkshake dan 2 box fruity juice wow keren loh iya bisa langsung mulai langsung start ya berarti langsung start langsung undang jadi setelah acara ini silahkan hubungi para pendudang langsung setuju setuju sisang harus mulai dari sekarang kenapa mumpung masih PPKM yang membuat orang itu kan pelan-pelan kasih melang pelan-pelan kasih montok justru nanti mumpung belum pernah ketemu orang bikin yang namanya apa program iso ini membuat anda pelan-pelan kasih menawan jadi promosi berjalan teman-teman akan penasaran gitu ya yang lain PPKM makan banyak sekarang kita tetap makan tapi diatur dengan iso betul-betul keren-keren thank you thank you Yuyun dan Pak Nanda rata sharingnya keren banget dan supaya kita juga belajar ya bahwa langsing sehat awet muda itu sebenarnya dari gaya hidup nah jadi yang harus kita perhatikan makanan yang sehat dan seimbang bisa dibantu dengan iso karena apa seperti yang dijelaskan sama Bu Yuyun tadi iso itu memenuhi nutrisi serta detox tubuh bagi mungkin teman-teman yang mengalami tantangan untuk menjaga asupan yang masuk nah iso jawabannya yang kedua kita harus olahraga ya Pak Jimmy harus olahraga Pak Jimmy ya harus olahraga yang teratur yang ketiga kita harus tetap menjaga pola pikir kita untuk selalu positif positif dan positif apalagi masa-masa seperti ini mungkin banyak berita negatif dan lain kita harus tetap positif positif nah tubuh kita kesehatan kita pada saat ini itu adalah tindakan dan keputusan kita di masa lalu kita tidak bisa membahas sekarang yang bisa kita ubah adalah di depannya jadi segera ngambil tindakan segera ngambil keputusan pada hari ini sesegera mungkin apalagi pas akhir kata jalan-jalan ke Kota Palu paling enak makan durian ingin mudah dan langsing selalu isofruti juice dan musik solusinya see you keep healthy happy and harmony see you terima kasih terima kasih semuanya terima kasih terima kasih